Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari SukaIT. Beberapa waktu lalu gue sempat review CPU cooler Deepcool AK620 versi white. Dan ya, gue disitu terpukau tuh sama desainnya. Serius deh, gue tau kalau desain itu selera, tapi kalian pasti setuju kan kalau desain AK620 white itu emang betulan cakep. Nah, dari sisi performa juga waktu gue tes pakai Ryzen 95950X, CPU coolernya itu masih bisa handle. Bahkan ada beberapa reviewer juga mengatakan nih kalau cooler ini memiliki performa yang sangat bersaing dengan cooler sekelas noktua. Yang kita tau itu nggak pernah salah tuh sama air cooler buatannya. So, memang AK620 ini diciptakan hampir sempurna. Atau mungkin lebih tepatnya sih nggak ada lagi nih ruang untuk improve. Oke nih, tapi menurut Deepcool produk ini masih bisa diimprove lagi. Bukan, bukan-bukan dikasih event RGB karena itu mah udah terlalu mainstream. Dan menurut gue juga bakal merusak pesona AK620 yang udah terkesan minimalis dan elegan. Maka dari itu, disini Deepcool keluarnya nih AK620 versi digital. Yang disini AK620-nya dikasih layar digital untuk nampilin suhu CPU secara real time. Sejauh ini sih, ini yang paling jauh. Karena hal kayak gini gue nggak pernah kepikiran untuk diimplementasikan pada air cooler. Biasanya kan layar digital itu ada pada AIO liquid cooler ya. Tapi si Deepcool bisa ngasih hal kayak gini di sebuah air cooler. Nah, disini kalian jangan sampai ketuker ya, karena ini bukan layar LCD. Melainkan layar digital. Contohnya nih, sebut aja seperti layar yang ada pada head unit mobil lama untuk nampilin frekuensi radio. Atau pada kalkulator untuk nampilin angka. Atau bisa juga tuh pada remote AC yang sama-sama juga menampilkan suhu. Ya, intinya sih layarnya ini sederhana sekali secara teknologi. Dan nggak bisa buat nampilin gambar tuh kayak LCD. Nah, dengan adanya tambahan layar digital seperti ini, maka kita perlu install software dari Deepcool supaya bisa bekerja. Nah, software ini memungkinkan kita untuk menggontak-ganti tampilan yang ada pada layar. Ya, walaupun sih cuma sebatas suhu dan CPU usage aja. Kemudian untuk secara packaging, si AK620 versi digital ini sih masih sama aja kayak AK620 biasa. Lalu untuk dimensi pun juga disini hampir nggak ada beda sama sekali nih sama AK620 biasa. Walaupun di versi digital ini atasnya tuh ditambah plat yang ada layar digitalnya. Nah, plat atasnya ini bisa kita lepas dengan mudah karena mekanismenya ini pakai magnet. Dan bahan pelapisnya ini tuh bukan kaca ya, melainkan akrilik. Nah, setelah gue lepas-lepas semua kayak gini nih, baru kelihatan kalau ternyata kabelnya itu jadi nambah banyak. Kalau di AK620 biasa itu kan cuma perlu pasang 2 kabel PWM aja untuk kedua fan-nya. Nah, sekarang tuh di cooler ini kita perlu pasang kabel pin RGB dan juga kabel USB front panel yang ada dari plat layar digitalnya. Untuk ketersediaan warna dari AK620 digital ini sekarang hanya tersedia warna hitam saja. Dan hitamnya ini tuh full semua ya, bahkan sampai ke mounting kit-nya. Karena memang disini menggunakan platform yang sama seperti AK620 Zero Dark. Selanjutnya, untuk CPU block dari cooler ini berbahan nickel base, yang sebenarnya sih juga nanti bakal jadi lebih gampang sih untuk bersihinnya. Dan untuk proses instalasi dari cooler ini sih sangat mudah dan bahkan masih sama seperti AK620 biasa. Bahkan sampai-sampai itu mounting kit yang sama itu bisa gue gunain nih disini, yang mana gue coba pakai mounting kit dari AK620 biasa dan ternyata bisa dipakai. Nah, untuk tes mounting-nya disini gue pakai soket LGA1700, tapi cooler ini udah support juga kok soket seperti LGA1200 serta AM4 dan AM5. Nah, untuk RAM clearance dari AK620 ini sih cukup baik ya. Mau itu pakai RAM low profile atau high profile yang heatsink-nya tuh punya nyala-nyala RGB, ya itu pokoknya aman sih. Ya, walau perlu dicatat, gue hanya tes pada 2 produk RAM ini aja nih. Lalu ketika gue uju coba mounting AK620 ini pada motherboard MSI B650 Tomahawk, gue disini masih bisa tinggi akses slot SSD dan juga slot PCI-GPU paling atas. Ya, mungkin kombo motherboard dan cooler ini bisa gue rekomendasikan sih untuk yang concern soal clearance dari CPU cooler dual tower. Oh ya, ada hal yang tadi gue lupa jelaskan nih, yaitu selain layar digital pada AK620 versi digital ini juga ada tuh yang namanya LED bar di bagian samping pelat penutup heatsink-nya ini. Dan ya, ini bisa RGB sync dengan motherboard. Oke, sekarang kita akan beralih ke tes performa yang gue akan gunakan tes sistem seperti berikut. Gue juga cukup paham sih kalau CPU 13400F itu nggak akan bisa ngestress test CPU cooler ini. Tapi setidaknya nanti kita bisa lihat perbedaan performanya dengan AK620 biasa. Jadi kalau kalian punya AK620 biasa dan ganti ke cooler ini berharap ada upgrade performa, sayangnya tidak ditemukan disini. Ada pun juga orang nih yang udah tes CPU cooler ini pakai 13900K, hasilnya masih bisa handle kok, asal pada kondisi default. Nah, bisa dibilang AK620 digital ini bukanlah major improvement atau penerus dari AK620 sebelumnya. Melainkan adalah sebuah varian baru dari AK620 karena secara basis desain dan performa tidak ada yang berubah. Hanya disini diberikan ya sebuah aksesoris baru aja. Tapi walaupun begitu, gue rasa adanya layar digital ini memberikan inovasi yang fresh nih pada sebuah air cooler. Karena umumnya itu kan selalu ya diberikan fan RGB ya sebagai standar inovasi tampilan. Kemudian untuk harga dari AK620 digital ini ya berbeda sekitar 160 ribuan lah dari varian biasanya. Yang menurut gue sih penambahan yang cukup masuk akal ya. Dan malah ini jadi bikin kerasa nanggung kalau beli versi biasanya. Nah, kalau memang kalian pengen nyicipin layar digital seperti ini, tapi harga dari AK620 digital itu masih kemahalan, kalian bisa ambil AK400 digital yang bisa dibilang versi single tower dari AK620. So, harganya itu juga jauh lebih terjangkau. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Sukaiti di Instagram dengan nama atsuka__it. Gue Fadal dari Sukaiti pamit untuk diri. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax